Viral guys, cowok ganteng ini cocok banget jadi menantu idaman. Jadi di musim haji 2023 ini, ada pemuda tampan bernama Sofian. Dia adalah seorang mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Maroko. Namun tahun ini dia kerja sampingan dong jadi pedugas haji khusus Lansia. Saat bertugas itulah ada momen yang mengharukan. Satu kejadian yang begitu menyentuh hati kita guys. Saat Sofian dengan penuh kesabaran mendorong kursi roda jamaah Lansia yang dipanggil ke Ayub ini. Sambil mendorong kursi roda, Sofian menonton kakek Ayub melaksanakan salah satu rukun haji. Dengan suara merdunya, Sofian membimbing jamaah haji itu mengucapkan kalimat demi kalimat untuk melengkapi ibadah hajinya dong. Walaupun bukan keluarga atau kerabatnya, Sofian menonton jamaah Iub layaknya seorang cucu yang sayang pada kakeknya. Yang menarik lagi, tak hanya sekedar memberi bantuan fisik, Sofian juga memberi dukungan moral kepada jamaah haji Lansia itu. Dia menguatkan kakek Ayub dengan kata-kata yang penuh semangat dan harapan. Sehingga kepedulian Sofian seakan membangkitkan semangat dalam diri kakek Ayub. Cerita tentang Sofian ini menyebar dengan cepat di kalangan jamaah haji. Orang-orang tidak hanya terpesona dengan penampilan Sofian yang tampan, tetapi juga terinspirasi oleh hatinya yang penuh kasih sayang. Sofian telah menunjukkan bahwa cinta tidak hanya dipersembahkan kepada mereka yang muda dan kuat, tapi juga kepada mereka yang rapuh dan renta. Karena itulah, Sofian menjadi menantu idaman bagi semua emak-emak yang nantinya akan menjadi tua dan berharap ada orang yang menyayanginya seperti Sofian. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kak Bah.